Jadi sempat juga waktu ngantarin dia ke satu acara gitu, karena dia gak mau kalau saya gak jalan dia gak jalan, jadi kalau saya gak ke kiri gak ke kiri gitu. Hai guys, Sobat Olahraga ketemu lagi dengan Linda Wahyudi dalam cerita LW dan kali ini saya ingin sekali membahas soal atletik. Kenapa atletik? Karena atletik atau track and field merupakan induk olahraga, induk dari seluruh cabang olahraga. Ada tiga induk cabang olahraga, atletik, renang, dan senang. Dan kali ini kita pengen tahu banyak tentang atletik dan saya akan ketemu dengan Humas atau Public Relations dari PB Pasi, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Dan heran loh, masih muda loh. Dan bekas pelari atau mantan bukan bekas sih. Dia pun sampai sekarang masih lari. Halo Nui. Halo, apa kabar. Bye. Nah, Nui ini, Nurul ini rupanya mantan pelari 100 meter. Dan sampai sekarang dia sebenarnya masih punya rekor, rekor remaja ya? Iya, 100 meter. 100 meter dengan 11? 11,87, 11 detik. Dan lari estafet. Estafet, ya. Itu rekor juga sampai sekarang belum dipecahkan. Oh ya. Sama siapa aja tuh estafetnya? Sama di Daerawati, terus ada Serafi, yang di Surabaya, sama ada Tri Setia Utami. Oh, masih ya jadi ya? Masih. Tapi kenapa sih kamu berhenti? Ceritanya panjang banget, tapi sebenarnya berhenti juga karena cedera. Karena cedera. Karena cedera lutut, yang mau nggak mau memang harus gantung sepatu. Karena lumayan parah juga sih. Cederanya itu harus sampai dua kali operasi. Oh. Iya. Kalau di cedera susah ya? Sebenarnya bisa. Karena dulu kan itu tahun 2013. Jadi, sport sains dan segala macam tentang pasca terapi itu belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan kita ada, contohnya tuh eminens gitu. Tuh ada treatment yang banyak sekali di sana. Yang banyak banget di sana. Jadi, atlet tuh bisa lebih gampang untuk pasca penyembuhan, pasca operasi. Oh, udah ada treatment tersendiri ya? Itu yang, apa namanya, kalau di PASI sendiri, itu? Apa? Di PASI juga ada sekarang, tapi karena banyak kan di PASI itu. Jadi, ada pelatnas yang elit, atlet, terus ada pelatnas remaja dan junior atletnya pelatnas yang kepanjang. Which is itu tuh seratusan orang. Jadi, kita di situ juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan atlet dari segi medis. Misalnya ada measure, terus ada fisioterapinya, ada dokternya, ligisi, dan lain-lain. Tapi, memang itu agak sedikit kendala sih. Karena kan, jadwal latihan atlet dan recovery-nya atlet kan beda-beda. Jadi, kadang-kadang suka tabrakan waktunya. Jadi, kita tuh harusnya hari ini recovery, dirilis, tapi harus nunggu lagi besok atau besok lusa gitu. Karena udah ada janjian dengan atlet yang sebelumnya gitu. Itu atlet pelatnas berarti kira-kira ada berapa? Kalau dulu, sebelum itu, sebelum pandemi, lebih dari seratus. Semua disentralisasi di Jakarta? Nggak ada yang di ini ya? Berarti kalau sekarang sudah dikembalikan? Jadi, waktu itu ada yang di Jakarta, ada yang di pengalengan khusus pelari jarak jauh seperti Agus Prayogo gitu kan. Ada Trianingsi, terus ada di Bali, Maria Londa. Ada di Bandung, Eki Febrianti yang tolak peluru. Oke, kalau sekarang baru mau fokus lagi kah atau apa untuk ke Olimpik? Karena yang cuma lolos kan cuma lalu zori ya? Ya, betul. Jadi, sekarang kita atlet-elit lah kita sebutnya sekarang karena untuk persiapan Olimpiade. Jadi, ada lalu dan kawan-kawan yang kita usahakan untuk merebut, apa ya? Satu tiket lagi, kalau nggak salah ya? Kalau lalu kan udah lolos. Kira-kira siapa yang akan di, apa sih namanya, di majukan, di push ya? Banyak di situ, banyak. Ada 15 orang atlet dan pelatih sekarang 15 orang atlet dan 11 pelatih kalau nggak salah. Nah, di situ termasuk ada Sapotur Rahman yang beraih medali perak di Asian Games. Ada Emilia Nova, pelari gawang ya. Terus juga ada Alvin juga bagus untuk lari sprint juga, sudah sebenarnya sudah bisa lari 11 detik. Cuman belum sempat mengikuti pertandingan resmi gitu. Kalau secara tes dan lain-lain di latihan sih sudah melampaui. Alvin cewek-cewek nih? Cewek. Cewek? Namanya, sorry. Alvina. 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 Keren juga ya, udah bisa segitu ya. Terus ada juga nih bibit-bibit baru namanya Valentin Lonteng dari Nado. Menado. Itu masih remaja, 17 atau 16 tahun ya umurnya. Tapi harapan untuk dia tuh besar untuk memecahkan rekor Iren Yosef bahkan. Kalau dengan segitu banyak ya, pelari-pelari atau atlet-atlet ya, berapa orang sih coachnya sendiri? Tergantung. Tergantung dari siapa ini? Tergantung dari atletnya dan berapa atlet yang dilatih sih sebenarnya. Misalnya kalau ada satu orang, satu pelatih cukup. Kalau lebih dari tiga orang ya harus ada asisten pelatihnya, bisa satu atau bisa dua asisten pelatih gitu. Kalau lalu Zohri sendiri masih sama? Lalu Zohri masih sama Ibu Eni, satu asisten, dua asisten pelatih. Tetap lalu ini ada juga yang ini juga kan, under, apa namanya di, apa tuh, soal gisi, support science semua. Iya, harus, namanya tim kan. Itu penting banget. Itu juga salah satu, apa namanya, sebelumnya kendala kita. Tapi setelah dari, by experience, jadi kita kepengen tim itu tuh terbentuk dengan baik. Dan dengan, apa ya, artinya berjalan saksama untuk mensupport si Zohri ini gitu ya. Iya, karena memang betul sih ya, atletik itu terutama lari merupakan prima donna. Iya. Jadi apapun merupakan suatu kebanggaan gitu loh. Nah, kalau sekarang saya mau tanya nih ya, dengan kepergiannya Pak Bopasan ya, kita benar-benar merasa kehilangan gitu ya. Iya. Jadi, sekarang PB Pasis sendiri gimana nih? Kamu boleh ngomong apa nggak nih? Boleh. Boleh dong. Boleh ya. Kalau dibilang sih sebenarnya sampai sekarang itu masih berkabung kali ya. Sampai sekarang kita kehilangan. Kehilangan banget. Saya nggak ada sih yang nggak kehilangan. Bahkan seluruh Indonesia merasakan kehilangan itu. Ibaratnya itu, dan berbarengan sama kondisi pandemi ini gitu loh. Di mana situasi platnas dengan terpaksa kita bubarkan juga demi kebaikan, supaya tidak ada terjadinya penyebaran virus di asrama. Tetapi pada saat itu juga Pak Bopasan meninggal. Artinya kan, nah koda kita udah hilang gitu. Jadi, kayak kita sekarang mikir ke depannya itu seperti apa. Jadi, Sekjen dan tim-tim di PB Pasis lagi berusaha supaya Pasis ini bisa terus berjaya gitu. Sulit sih, sulit memang. Tapi, nggak ada salahnya untuk berusaha mencari calon, ketua umum mungkin ada yang berkenal. Untuk mencukupi pasti Pak Bopasan yang nggak pernah tanpa platin ya. Sayang banget sama atlet-atletnya. Udah seperti anaknya sendiri. Jadi, kalau ditanya siapa yang paling dekat sama Pak Bopasan, saya bilang semuanya. Karena beliau menganggap semua atlet pelatih itu anaknya gitu. Kamu punya kenangan mana sama dia, sama Pak Bop? Banyak. Jadi, dari juga kenapa akhirnya memutuskan untuk retire dari sprinter, salah satu keputusan beliau. Waktu itu atlet lah ya, siapa sih yang mau pensiun dini gitu. Waktu itu juga masih dalam kondisi golden age-nya juga. Jadi, tapi sama beliau, dibujuk supaya, ayo kamu mau kerja apa nanti saya kasih gitu. Ayo deh mau di mana gitu. Tapi saya pikir belum ke sana gitu. Kepengennya itu dengan achievement sendiri gitu kan. Tapi beliau terus sabar, apa ya, leading gitu. Nih kamu kesini-kesini, kayak gitu ngajarin. Terus juga memutuskan untuk saya tuh retire dan sempat juga bilang ke beberapa pelatih. Bukan beberapa pelatih, waktu itu lagi rapat. Jadi enggak, kalau ibarat kata itu kayak di ancam gitu pelatih-pelatihnya. Enggak ada lagi yang boleh ngelatih. No ya, no role ya gitu. Jadi enggak ada lagi yang berani ngelatih. Jadi, saya di situ mau enggak mau harus gantung sepatu, tapi masih tetap harus terapi gitu. Tapi waktu itu juga dalam situasi harus menyelesaikan kuliah juga di alasar. Di alasar. Jadi, saya fokus aja dulu deh kuliah gitu. Kuliah juga didukung oleh Pak Bob? Didukung pastinya, tapi secara pembayaran dan lain-lain sih sendiri. Kebetulan orang tua. Beliau pengennya saya di, mana ya waktu itu lupa. Yang lebih bagus menurut beliau. Tapi orang tua menginginkan dia alasar. Iya, karena katanya kamu belajar agama deh gitu. Orang tua kamu di Bima. Jadi, kamu benar-benar satu daerah sama Zohri di Lombok. Sebelumnya kenal enggak Pak Zohri? Enggak kenal. Enggak kenal. Jadi, junior sih sebenarnya. Beda jauh. Jadi, pada saat pertama kali dia ke Platnas, waktu itu saya bawa dia ke Filipin. Jadi, sebelum dia juara dunia. Sebelum dia masih juara nasional, tapi masih ada lawannya juga gitu loh. Oh, masih yang junior banget ya? Sebelum dia jadi juara. Kama aja saat itu. Jadi, Zohri itu belum bisa lari di Starblock. Starblock itu start awal itu kan penting sekali untuk sprinter kan gitu. Sprinter. Itu belum bisa. Jadi, pada saat di Filipin itu, enggak bisa keluar dari Starblock. Saya sampai pusing. Gimana ini gitu. Akhirnya, dies waktu itu. Enggak bisa keluar. Itu pertama kali. Pertama kali. Tapi, anaknya tuh. Belajar ya? Ya, Alhamdulillah. Sabar dan cuek banget. Enggak peduli omongan orang, apapun itu. Dan dia fokus di tracknya dia sendiri gitu loh. Balik dari kejuaraan itu, dia pulang ke NTB. Dilatih lagi di sana. Dapatlah kejuara nasional lainnya. Sampai hanya dipanggil ke Platnas. Jadi, dia perjalannya lumayan juga. Dari atlet bola kan sebelumnya. Oh, sebelumnya atlet bola? Iya, bola. Terus akhirnya pindah ke atletik. Terus masuk ke pusat pelatihan daerah di NTB. Terus masuk ke Platnas gitu. Berarti, Zohri kalau enggak ini lagi suruh main bola aja ya? Jangan. Jangan. Inga risiko ini sih. Risiko cedera. 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 Jadi, memang kamu begitu deket ya sama Zohri ya? Saya kira tadi pacarnya. Jadi, sempat juga waktu ngantarin dia ke satu acara gitu. Karena dia enggak mau. Kalau saya enggak jalan, dia enggak jalan. Kalau saya enggak ke kiri, enggak ke kiri. Padahal kan udah harus dia action sendiri gitu. Ini ditanya, itu pacarnya ya gitu. Oh, berarti kakak masih muda ya? Mulai-mulai-mulai. Lucu anaknya. Lucu emang ya. Lucu. Polos-polos. Polos ya. Satu hal lagi. Kalau untuk Olimpik ini ya, apa atau perasaan apa yang kamu alami atau kamu targetin ya? Mungkin enggak gitu loh. Zohri bisa lari dengan baik atau paling enggak punya target lah gitu loh. Target pasti ada. Kita enggak mungkin di hidup ini mau di kehidupan sehari-hari juga pasti kita punya target. Mau apa gitu tiap harinya. Nah, kalau untuk si Zohri, kita ngasih target. Tapi harus melihat dari realistis. Dari lapangan gitu. Sudah sampai mana, apa namanya, improvement latihannya dia dan lain-lain gitu. Pasti ada itu. Tapi secara psikis, kalau kita menulis satu goals untuk dia, kita enggak tahu apakah itu terbebani dengan goals itu atau tidak gitu. Mungkin dia akan bilang, enggak kok saya ini. Tapi di dirinya sendiri dia dibawa, di under pressure gitu. Makanya, sebisa mungkin di PB PASI itu membuat Zohri itu serileks mungkin. Dan juga kalau secara penglihatan dari pelatih dan pengurus PB PASI, sebenarnya Zohri ini kan masih sangat muda untuk mengikuti Olimpiade ini. Untuk mencapai prestasi maksimal dia itu nanti di tahun 2024. Oh, oke. 8 tahun ya. Memang kan itu jangkanya 8 tahun kan. Masih ada golden age-nya dia. Iya, golden age-nya dia. Oh iya, masih bisa ya. Masih satu ini lagi dia ya. Mematangkannya. 4 tahun lagi. Berarti kamu juga punya tugas dong ya untuk itu. Pasti tugasnya itu lebih ke apa ya, psikisnya sih. Karena dampingin dia itu kan, enggak semua orang bisa dekat sama dia. How to approach lalu itu, enggak semuanya bisa masuk gitu loh. Bisa aja nih, misalnya satu pengurus bilang, kamu ini ya. Tapi nyampe ke dia tuh, ah enggak mau ah gitu. Jadi harus ada motivasi. Motivasi. Caranya gitu gimana. Mungkin juga karena dia ngerasa udah terbiasa dengan saya dan juga satu daerah gitu. Jadi dia ngerasa lebih apa adanya aja gitu. Berarti kamu punya tanggung jawab besar loh. Tanggung jawab besar. Makanya walaupun nanti, apa ya. Kita enggak tahu ya, walaupun enggak dipasti lagi. Tapi saya tetap akan dampingin Zohri sih. Karena dia pun menganggap saya itu benar-benar kayak kakaknya. Karena kan kita tahu sendiri Zohri anak yatim piatu. Terus juga kakak-kakaknya udah pada nikah. Dia benar-benar sendiri. Dimana Zohri ini anak yang sangat polos. Harus butuh apa ya, contoh gitu. Harus apa. Bahkan mau nyapa siapapun misalnya ketemu Bu Linda gitu. Eh nyapa ya gitu. Kalau enggak enggak ngomong gitu. Jadi hal itu tuh diajarin. God lah. Nui, apa namanya. Untuk PON ya. Untuk PON, pastikan semua daerah itu ya. Kira-kira siapa sih yang paling unggul. Ini hinian kamu loh. Daerah mana gitu. Itu aja gitu. Kira-kira. Ketaknya. Saya tahu Jawa Timur. Iya. Pasti Jawa Timur kuat. Terus NTB juga kuat. Dari dulu Jawa Timur NTB untuk sprinter ya. Sprinter ya. Sprinter itu selalulah saingan. Jawa Tengah juga gitu. Jawa Tengah bukan di nomor jarak jauh. Jawa Tengah jarak jauh. Tapi juga ada sprinter ya sekarang. Ada sprinter ya sekarang. Yang masuk ke Platnas. Itu juga jadi timnya Jory. Bagus ya. Bagus. Sebenarnya hampir merata ya. Tapi sebenarnya tim yang paling banyak. Karena regenerasi kan Jawa Timur itu. Sebenarnya sih Jawa Timur. Jawa Timur ya. DKI juga bagus. Jawa Timur DKI lah. DKI punya jagoan sih kan? Jagoan banyak. Dari DKI itu kan ada Emilia Nova. Terus ada Emilia Nova. Iya. Terus pelari-pelari. Terus cabang lain juga kan ada silat. Terus ada taekwondo. Macam-macam. DKI juga kuat. Ya oke deh. Kalau gitu. Sobat olahraga. Tadi kita udah bincang sebentar dengan Nurul Imania. Nui. Nanti kita juga akan ketemu lagi. Siapa tau Nui punya bakat yang lain. Yang tadinya katanya. Kamu kan seorang PR kan? Siapa yang tau? Who knows? Kamu jadi pengganti saya. Iya. Amin. Amin. Tapi satu hal. Kamu punya tanggung jawab besar. Untuk atletik. Saya kepengen atletik itu. Tetap jaya. Paling tidak selalu menyumbang medali di SEA Games. Karena tahun depan ada SEA Games. Iya ada SEA Games. Ya. SEA Games selalu berapa? Berapa? Umurlah tujuh ya. Lapan apa tujuh ya? Tujuh ya. Tujuh ya emas. Jadi kamu harus pertahankan. Iya. Paling tidak amarhum Pak Bofasan. Iya. Bisa terus. Terus ini ya. Seneng lah di atas. Seneng ya. Walaupun kita gak tau. Tapi anggaplah apa yang kita kasih itu berupa medali itu adalah doa gitu. Bahwa kita masih semangat sampai sekarang gitu. Iya. Kamu juga semangat tuh. Pasti saya selalu deket sih deket banget sama Bapak Bofasan memang. Jadi selalu ingat gitu. Kadang-kadang bercanda. Ih kok Bapak Bapak sih meninggal gitu. Bapak gak liat nih. Lagi susah nih. Gitu gitu. Kan beliau tuh gak pernah melihat kita susah gitu. Saya tau banget. Iya. Jadi kayak. Kalau yang kecil gitu saya sempat jerawatan. Karena stres skripsi dan lain-lain. Beliau langsung telepon sopirnya beliin obat ke dokter. Oh iya. Tanpa pengetahuan saja. Jadi ini harus pakai ini harus habis gitu. Jadi hal-hal sekecil itu gitu. Sangat perhatian. Perhatian gitu. Oke. Kita yakin aja ya. Insya Allah. Oke. Demikian. Rupaan kita dengan Nui. Nurul Imaniyar. Dan sampai jumpa. Nentunya dengan 3M. Memakai masker. Mencuci tangan. Dan menjaga jarak. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Terima kasih telah menonton